Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di rumah belajar 123 Apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya Dan guys kali ini saya Mau ajak anda Untuk mengenal salah satu Tanaman Yang satu ini Namanya adalah angkung loh guys ya Ada yang tau gak Nah kalau belum tau Ayo kita kenalan dulu ya dengan tanaman ini Angkung atau yang memiliki nama ilmiah Ageratum conisoides ini Merupakan tanaman yang aslinya Dari Amerika tropis dan subtropis Dan ini Kemudian menyebar Ke berbagai negara di dunia Termasuk juga di Indonesia Di Indonesia sendiri ini Angkung dikenal dengan berbagai Macam nama ya Ada yang menyebutkan angkung Terus kemudian bangun-bangun Ada juga yang mengatakan Tantai angin gitu ya Nah ini dia Sekelumi tentang Asal dari angkung Nah kalau sekilas tanaman ini Seperti bunga melati Tapi enggak Seperti siri juga Enggak ya Nah ini dia guys Ciri-ciri tanaman angkung Angkung ini merupakan tanaman Semak yang tumbuh tegak Tingginya Bisa mencapai 1 meter ya Dan daunnya berbentuk gula telur Dengan ujung yang agak runcing ya Nah bunganya itu warnanya putih atau ungu Dan ini bisa dibudidayakan dengan mudah Angkung dapat dibudidayakan dengan cara stek batang atau biji Stek batang dapat dilakukan dengan memotong batang sepanjang 10-15 cm Dan menenamnya di media tanam yang telah disiapkan Sementara kalau menenamnya melalui biji Ini gampang ya Bisa ditanam langsung di tanah Atau di persemayan Sementara kalau yang pernah saya alami Yang pernah saya lakukan adalah Dengan menggunakan biji Mudah banget kok guys ya Bisa tumbuh Dan cukup disiram dengan air Udah deh keluar Ini daunnya ya Tenaman agung ternyata punya banyak kandungan senyawa aktif ya Seperti flavonoid Yang terdiri dari Quersetin Setin Kemferol Dan rutin Selain itu juga ada Tanin Saponin Dan minyak Atsiri Dan tentu saja ya Ini bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat ya Yang bisa didapatkan dari tanaman ini Oke guys Kalau anda menanam tanaman tanpa mengetahui manfaatnya Nah ini rugi banget ya Kalau untuk tanaman angkung Tanaman ini ternyata banyak banget ya Kandungan ini Senyawanya Dan juga ragam manfaatnya Oke Yang pertama adalah anti-inflammasi Nah kalau ponoid yang ada dalam angkung Seperti quersetin Camferol Dan rutin memiliki sifat anti-inflammasi Yang bisa membantu peradakan nyeri Dan peradangan Pada tubuh Ini bermanfaat ya Untuk mengatasi Berbagai kondisi Seperti Sakit kepala Nyeri Rematik Sendi Dan juga wasir Kemudian yang kedua adalah Anti-bakteri Nah senyawa di dalam angkung ini Ternyata juga Mempunyai sifat anti-bakteri Yang dapat menghambat pertumbuhan Bakteri penyebab infeksi Yang berguna untuk mengatasi Gaguan percernaan Diare Dan infeksi saluran kemih Yang ketiga guys Ada antioksidan Yang bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas Yang dapat merusak sel-sel tubuh Dan memicu berbagai penyakit kronis Konsumsi angkung secara teratur Ini bisa membantu menurunkan risiko Terjadinya penyakit jantung ya Kanker dan stroke Kemudian anti-hisamin guys Ini angkung ternyata memiliki aktivitas anti-hisamin Yang bisa meredakan gejala alergi seperti katal-katal, bersin, dan mata berair Kemudian anti-diabetik ya Yang bisa digunakan untuk ini menurunkan kadar gula darah Dan memperbaiki fungsi insulin Sehingga ini ya Bermanfaat bagi penerita diabetes Yang keenam Ini bisa melancarkan pencernaan guys Karena kandungan serat yang ada di sini Ini bisa melancarkan sistem percernaan Mencegah semelit Dan juga menjaga kesehatan usus Yang ketujuh Digunakan untuk menurunkan tekanan darah Kalim yang ada di angkung Membantu mengontrol tekanan darah Dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh Selanjutnya guys Yang kedelapan Ternyata angkung bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tulang Angkung mengandung mineral penting Seperti magnesium dan kalsium Yang penting untuk menjaga kepadatan tulang Dan mencegah osteoporosis Tapi tentu aja ya Kalau mengkonsumsinya itu Harus sewajarnya Jangan berlebihan Karena yang berlebihan itu gak baik guys Setelah kita mengetahui manfaat dari angkung Pertanyaan berikutnya adalah Gimana cara mengkonsumsinya Dan juga cara pengelahan dari angkung tersendiri Ini sendiri maksudnya ya Supaya bisa dikonsumsi Caranya adalah Daun angkung dapat diwala menjadi berbagai macam bentuk Seperti Omba jamu Caranya dengan Mengeringkan daun angkung Yang kemudian ditumbuk halus Terus kemudian Bisa digunakan untuk Untuk jus Caranya dengan Mencuci daun angkung Sampai bersih Dan kemudian di blender Terus kemudian untuk infus Ini juga bisa Daun angkung dicuci Bersih Dan kemudian direbus Dan air rebusnya itu Kemudian disaring dan diminum Nah guys Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Yang Kita Konsumsi itu Nah sewajarnya aja ya Jadi kalau kita udah mendapatkan manfaatnya Kita udah merasakan Gak gitu Apa yang kita ingin Jadi jangan Lupa untuk Menghentikannya Karena Yang Berlebihan itu Gak baik guys Karena Ternyata efek samping Dari angkung itu Juga ada ya Seperti Ya rasa mual dan muntah Diare Dan juga alergi Terutama buat wanita hamil Yang menyusui Sebaiknya Berkonsultasi dulu ya Dengan dokter Sebelum Mengkonsumsi Angkung Oke guys Makasih banget ya Udah Gabungan Jangan lupa untuk Like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax